selamat pagi, selamat siang, selamat malam jadi kali ini ada Nissan Terra yang sudah selesai penerjaan menunjuk, door trim, dan konsul head nah kita langsung aja untuk ke bagian interiornya karena ini udah lumayan malam sih jadi ini mobil dari Depok diambil, hari ini mudah terlihat kerjaannya 2 hari oke, langsung aja bro nah ini dia untuk mobil Nissan Terra tahun 2013-2015, semua masalah nah ini udah selesai penerjaan jok, jadi paketnya door trim ada jok sama konsul head ini untuk bagian door trimnya warna dark brown ada double stitch nanti taris di videonya ada lanjut ke bagian joknya ini untuk bagian joknya dominan hitam, eh sorry dominan dark brown habis itu ada kombinasi hitam ini untuk bahannya ini berbahan napa premium microfiber, jadi napa itu halus teksturnya lembut jadi lebih mudah dibersihkan gak gampang, apa ya walaupun ada kotor atau apa lebih mudah dibersihkan nah ini untuk pemanis ada warna hitam ini juga ada warna hitam untuk di bagian sini ada 2 terus ada di bagian dudukan 1 karena kalau dimaksain 2 itu dapatnya sih enggak enggak apa ya, enggak, kurang cocok lah makanya di sini, di atasnya 2 ini 1 gitu untuk warna benang itu warnanya sama warna dark brown ada single stitch untuk bagian pipinya ini disebut bagian pipi lalu ada double stitch untuk bagian luarnya untuk ketahanan jadi lebih awet nah ini ada console head console head atau console box itu yang bagian bokeh tutup jadi jangan sampai salah console head itu sama console box bagian ini kalau misalkan bagian sini disebutnya mid console atau enggak kalau ada panelnya firing console gitu langsung lanjut ke bagian dialog keduanya nah langsung lanjut ke bagian baris kedua jadi untuk bagian baris kedua itu ada 2 trini juga di bagian sini ada 6 double stitch terus untuk bagian baris depan ini itu ada selalu kantong koran ini kantong koran seperti ini disebutnya saya kantong koran terus sama ada label label pinci nah kalau misalkan ada mau bikin kantong koran tambahan seperti expander bisa ya itu by request nah untuk pengerjaan udah ikut penambahan busa jadi lebih padet lebih terbentuk jadi lebih maju bagian ininya terus untuk bagian baris belakang itu sama ada list 2 hitam sama bagian list 1 hitam di bagian dudukannya untuk jahitan itu seperti depan selalu ada single stitch sama double stitch terus untuk bagian headrest juga ada double stitch kalau misalkan ada yang suka model ini terus warna benangnya mau diganti warna itu bebas sih kalau warna benang nih warna-warna dark blonde gini bagusnya itu ada beige, gold, sama kalau ini benangnya sama kayak gini sih biar enggak rame nah ini cobain aja langsung ke bagian joknya ini ada tambahin busa terus ada bagian ini ter-armrest jadi armrest cover holder ini yang ada tempat minum ini ini banyak yang nanya ini dapat gak sih di-input gak sih pasti di-input di-input kan ini kan minat tuh sama jok ya terus untuk hasil jahitan ini ada semacam kayak apa ya tarikannya dia biar pas taruh sini nih bisa ditarik ini aslinya dia cuma kalau misalkan ada beberapa armrest kayak di mobil lain gak ada ininya mau dibuatin kayak gini bisa nanti by request aja oke untuk pengerjaan itu fleksibel 2 hari atau 1 hari kalau 2 hari ya kalau ini kan ada depok nih sekarang ngerjain coating jadi diambil joknya eh sorry diambil mobilnya itu di hari Rabu lalu hari Jumat ini udah dikirim lagi malam ini karena besok udah mau pakai kalau misalkan sehari jadi datang pagi ke Vinci selesai sore itu bisa tapi harus booking tanggal dulu setiap pengerjaan yang sehari jadi atau gak di hari gitu untuk garansi seperti biasa itu ada 3 tahun ada benang putus busa kempes pudar warna pecah atau ngeretak jadi kalau temen-temen gak usah wati kalau misalkan ada bahan-bahan yang emang apa 2 tahun itu akan muncul dari pecah atau retak itu bisa langsung dikirim aja tapi sejauh ini bahan-bahan brand microfiber atau lainnya sih jarak paling cepat rusaknya itu customer itu 9-10 tahun gitu jadi segitu bagian supir itu bagian supir itu bagian supir biasanya atau gak busanya kempes tergantung pemakaian jadi itu aja untuk review Nissan Tera ini jadi kalau misalkan temen-temen ada buat mobil lain kayak Zenix atau lainnya lah mau model kayak gini bisa jangan lupa untuk subscribe like and share karena itu penting banget buat saya sama studio editornya biar makin semangat jadi untuk interior mobil urusannya hanya ada di fungsi ID untuk rapi presisi dan berbahan premium lagi thank you